Jasad bayi yang baru lahir ditemukan di Rak Piring di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Diduga bayi dilahirkan oleh istri pemilik rumah yang meninggal sehari sebelumnya. Sesosok mayat bayi yang baru lahir ditemukan di bawah Rak Piring di sebuah rumah di Kelurahan Keramat, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Peristiwa ini menghebohkan warga setempat. Polisi dari Polsek, Kota Nganjuk langsung melakukan penyelidikan. Pemilik rumah, M.Y. mengetahui ada mayat bayi di dalam rumahnya pada Rabu pagi. Ketika ditemukan, jasad bayi itu berada dalam kantong plastik. M.Y. mengaku kaget karena selama ini ia tidak pernah tahu kalau ada orang hamil di rumah, termasuk istrinya. Istri M.Y. meninggal dunia sehari sebelum jasad bayi ditemukan. Ketika itu warga mengira istri M.Y. meninggal karena sakit. Muncullah dugaan istri M.Y. yang melahirkan bayi tersebut. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan luka lebam di leher bayi. Namun polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena menunggu hasil otopsi. Nah ini yang masih dalam penyelidikan karena dari pihak keluarga maupun suami bahwa tidak mengetahui bahwa kalau istrinya itu hamil. Tiba-tiba diketemukan bayi setelah istrinya meninggal kemarin, diketemukan bayi di belakang itu. Hingga Rabu sore, jasad bayi masih berada di rumah sakit Bayangkara Kediri. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur